Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Saidah Nafisah, ulama perempuan guru Imam Syafi'i Ini kisah tentang perempuan suci, cicit dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ia juga seorang ilmuwan terkemuka di masanya, sehingga Imam Syafi'i pun berguru padanya Saidah Nafisah, 145 Hijriah, 208 Hijriah, itulah namanya Makamnya di Cairo, Mesir, sampai sekarang masih dipenuhi para peziarah Di luar Masjid Saidah Nafisah, dijual buku yang mengupas biografi perempuan yang disebut-sebut sebagai sumber pengetahuan keislaman yang berharga Nafisah al-ilm, pemberani, sekaligus, abidah Zahidah, tekun menjalani ritual dan asketis Bahkan, sebagian orang mengategorikannya sebagai wali perempuan dengan sejumlah keramat Sejak kecil, Saidah Nafisah sudah hafal Al-Quran dan setiap selesai membaca Al-Quran beliau selalu berdoa Ya Allah, mudahkanlah aku untuk berziarah ke makam Nabi Ibrahim Ia memahami bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak monetisme sejati Sekaligus bapak Nabi Muhammad lewat jalur Nabi Ismail yang notabene keturunan Nabi Ibrahim Sedangkan Saidah Nafisah sendiri adalah keturunan dari Nabi Muhammad Dengan mengunjungi makam Nabi Ibrahim, boleh jadi ia berharap menarik benang merah perjuangan para leluhurnya Ketika Allah mengabulkan doanya dan ia bisa berziarah ke makam kakek moyangnya, Nabi Ibrahim Terjadilah peristiwa spiritual yang sebaiknya tidak perlu diceritakan di sini Ketika ia berusia 44 tahun, ia tiba di Cairo pada 26 Ramadhan 193 haji kabar kedatangan perempuan yang luar biasa ini telah menyebar luas Ia pun disambut oleh pebuduk Cairo yang merasa bersyukur didatangi oleh Saidah Nafisah Ratusan orang tiap hari datang hendak menemuinya Dari mulai berkonsultasi, meminta doa ataupun mendengar nasihat dan ilmu darinya Bahkan, dikabarkan banyak yang sampai kamping bermalam di luar kediamannya, menunggu kesempatan untuk bisa bertemu Lambat laun, Saidah Nafisah merasa waktunya tersita melayani umat Ia memutuskan untuk meninggalkan Cairo dan kembali ke Madinah agar bisa berdekatan dengan makam kakeknya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi, penduduk Cairo keberatan dan memelas agar Saidah Nafisah membatalkan keputusannya untuk mudik ke Madinah Gubernur Mesir turun tangan Ia melobi Saidah Nafisah untuk bertahan di Cairo Gubernur menyediakan tempat yang lebih besar baginya, sehingga kediamannya bisa menampung umat lebih banyak Gubernur juga menyarankan agar ia menerima umat hanya pada hari Rabu dan Sabtu saja Di luar waktu itu, ia bisa kembali berkhawat beribadah menyendiri Gubernur menunggu beberapa saat Sementara Saidah Nafisah terlihat diam, menunggu petunjuk Allah Akhirnya, setelah mendapat izinnya, ia pun menerima tawaran Gubernur dan memutuskan tinggal di Cairo sampai ajal menjemputnya Sebelum tiba di Mesir, Imam Al-Shafi'i sudah lama mendengar ketokohan perempuan ulama ini Dan mendengar pula bahwa banyak ulama yang datang ke rumahnya untuk mendengarkan pengajian dan ceramahnya Al-Shafi'i datang ke kota ini lima tahun sesudah Saidah Nafisah Beberapa waktu kemudian, Al-Shafi'i meminta bertemu dengannya di rumahnya Saidah Nafisah menyambutnya dengan seluruh kehangatan dan kegembiraan Perjumpaan itu dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang sering Masing-masing saling mengagumi tingkat keserjanaan dan intelektualitasnya Bila Al-Shafi'i berangkat untuk mengajar di masjidnya di Fustad, ia mampir ke rumahnya Begitu juga ketika pulang kembali ke rumahnya Dikabarkan bahwa Al-Shafi'i adalah ulama yang paling sering bersama Saidah Nafisah dan mengaji kepadanya Justru dalam status Imam Al-Shafi'i sebagai tokoh besar dalam bidang usul al-fi' dan fi' Kita tahu bahwa sebelum datang ke Mesir, Imam Al-Shafi'i sudah terlebih dahulu terkenal dan harum namanya di Bagdad Fatwa-fatwa Imam Al-Shafi'i di Bagdad dikenal sebagai Qal Qadim, sedangkan fatwa beliau di Cairo dikategorikan sebagai Qal Jadid Pada Ramadan, Al-Shafi'i juga sering sholat tarawih bersama Saidah Nafisah di masjid ulama perempuan ini Begitulah kedekatan kedua orang hebat ini Manakala Imam Al-Shafi'i sakit, ia mengutus sahabatnya untuk meminta Saidah Nafisah mendoakan bagi kesembuhannya Begitu sahabatnya kembali, Sang Imam tampak sudah sembuh Ketika dalam beberapa waktu kemudian Al-Shafi'i sakit parah, sahabat tersebut dimintanya kembali menemui Saidah Nafisah untuk keperluan yang sama, meminta didoakan Kali ini, Saidah Nafisah hanya mengatakan Mata'ahu Allah beyi al-nazir ilah wajih al-karim, semoga Allah memberinya kegembiraan ketika berjumpa dengannya Mendengar ucapan sahabat sekaligus gurunya itu, Al-Shafi'i segera paham bahwa waktunya sudah akan tiba Al-Imam kemudian berwasiat kepada murid utamanya, Al-Buaidhi, meminta agar Saidah Nafisah menyalati jenazahnya jika kelak dirinya wafat Ketika Al-Shafi'i kemudian wafat, jenazahnya dibawa ke rumah sang ulama perempuan tersebut untuk disyolatkan Menurut Kiai Haji Hussein Muhammad, diantara nasihat Saidah Nafisah kepada para muridnya adalah 1. Jika kalian ingin berkecukupan, tidak menjadi miskin, bacalah Quran Surah 2. Jika kalian ingin tetap dalam keimanan Islam, bacalah Quran Surah 3. Jika kalian ingin tidak kehausan pada hari dikumpulkan di akhirat, bacalah Quran Surah Al-Fatihah, 1. 4. Jika kalian ingin minum air telaga nabi di akhirat, maka bacalah Quran Surah Al-Kautsar, 108 Saidah Nafisah adalah fakta sejarah bahwa seorang perempuan bisa menjadi seorang ulama tersohor Bahkan menjadi guru bagi seorang Imam Syafi'i Kita merindukan munculnya Saidah Nafisah berikutnya di dunia Islam Itulah tadi kisah Saidah Nafisah Cicit Nabi Muhammad dan juga guru dari Imam Syafi'i Mudah-mudahan kisah tadi dapat menambah ilmu kita serta menambah keimanan kita kepada Allah SWT Allah SWT Allah SWT